Intro Berastagi merubahkan objek wisata di dataran tinggi Karo. Berastagi berjarak sekitar 66 km dari kota Medan. Berastagi diapit oleh dua gunung berapi aktif yaitu Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Aktivitas ekonomi di Berastagi terpusat pada pasar sayur, buah-buahan, dan pariwisata. Di antaranya adalah Danau Laukawar yang terletak di kaki Gunung Sinabung. Di sepanjang jalan di Sibu Langit yang membelah pegunungan Bukit Barisan itu, dapat Anda saksikan indahnya hutan wisata yang berupa jajaran kebun di lering pegunungan Bukit Barisan. Cuaca di Sibu Langit sungguh sejuk. Akibat erupsi Gunung Sinabung membawa dampak yang kurang baik bagi bisnis pariwisata di Tanah Karo. Karena arus wisatawan yang datang berkunjung ke daerah tersebut, terutama di kota Berastagi dan Danau Laukawar, menurun tajam. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, makna, dan peristiwa. Saya Bunzir Setumorang. Perjalanan kita kali ini menelusuri dataran tinggi Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang begitu sangat luas dan indah. Pemirsa lihat di belakang saya ini adalah pegunungan, di bawah ada Danau Laukawar, kemudian sebelah kiri saya ada Gunung Sinabung yang sudah tahun ke-6 meletus. Ternyata sahabatku, di balik indahnya gunung ini, di balik indahnya danau ini, ada ujian dari Allah. 6 tahun yang lalu terjadi letusan pertama, ketika manusia diketarkan dengan letusan itu. Ternyata sahabatku, di balik keindahan, ada musibah ujian dari Allah. Ternyata musibah membuat orang melakukan evaluasi dan koreksi. Kita akan mengunjungi kota peluar biasa mereka, daerah pengungsian sudah 6 tahun. Selanjutnya, saksikan sahabatku tayangan berikut ini. Saksikan sahabatku tayangan berikut ini. Beberapa tahun belakangan ini, peristiwa-peristiwa besar bencana alam itu bahkan juga menipah hampir semua kawasan di atas bumi ini. Tak terkecuali negara-negara maju teknologi seperti Jepang, Taiwan, Cina, Eropa, Amerika, dan sebagainya. Berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir besar, gunung meletus. Yang lebih menyernihkan lagi adalah semua peristiwa besar tersebut berpandang bagaikan peristiwa yang terjadi begitu saja. Tanpa ada kaitannya dengan kendak Tuhan Maha Pencipta Alam, yaitu Allah Ta'ala. Dan tanpa ada kaitannya dengan pembangkangan manusia terhadap Allah, Tuhan Pencipta Mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, saya sekarang bersama dengan Bapak toko masyarakat, yaitu Bapak Kasman Sendirim. Beliau camat di Naman Tran, Kabupaten Ngaro, Provinsi Sumatera Utara. Pak Kasman, kita boleh berbincang-bincang. Saya lihat sudah 6 tahun erupsi Gunung Sinabung. Kondisi mereka sudah sangat menolahkan. Bantuan dari komunitas pusat dan daerah saya pikir sudah maksimal. Bagaimana Bapak menyikapi kondisi seperti ini dan seperti apa mereka di pengungsian, Pak? Terima kasih, Ustaz. Sementara ada kita 9 titik posko pengungsi yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Karo. Itu sudah bantuan-bantuan tetap yang diberikan oleh pemerintah. Begitu juga masyarakat telah ada 2-3 desa direlokasi di Siosar dan juga bakalan nanti ada 4 desa yang bakal direlokasi mandiri. Sekarang yang permasalahan juga yang kita hadapin yaitu bagi desa-desa yang tidak mengungsi mereka itu terdampak akibat Gunung Sinabung. Mereka itu juga sudah diperhatikan pemerintah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan begitu juga bantuan-bantuan kepada masyarakat, Ustaz. Baik, menurut Bapak di sini sebagai tokoh masyarakat apakah jumlah pengungsi itu sudah sebanding dengan bantuan diberikan atau sudah mencukupi termasuk keserian air bersih kemudian sarana ibadah apakah sudah ada usaha dari pemerintah memperbaiki karena saya lihat rumah ibadah seperti masjid, gereja masih ada yang hancur, rusak. Bagaimana ibadah mereka, Pak? Kalau di posko pengungsi itu dibuatkan untuk rumah-rumah ibadah tapi bagi yang mengung... yang ditinggalkan, desa yang ditinggalkan itu tidak diperbaiki, Ustaz. Tapi untuk desa yang misalnya tidak mengungsi yang terdampak tadi, pemerintah tetap memberikan bantuan baik itu misalnya pembinaan maupun bantuan-bantuan untuk fisik untuk rumah-rumah ibadah, Ustaz. Sampai sekarang masih bantuan itu mengalir, Pak, ya, dari pemerintah. Terutama saya lihat dua hari yang lalu ada erupsi cukup tinggi sampai 5.000 meter. Otomatis pemerintah harus bergerak cepat karena mereka semakin menelahkan, Pak. Dan bagaimana kondisian anak-anak mereka, Pak? Karena di pengungsian itu secara teori medis dan klinis otomatis termina berkurang, kelelahan luar biasa, potensi stres mereka luar biasa. Apa ada usaha dari pemerintah untuk melatakan psikolog kepada mereka untuk memberikan bantuan, pencerahan atau dari Ustaz untuk memberikan tausia? Karena saya lihat bukan sekadar fisik yang kita pikirkan. Tapi bagaimana mereka secara kejiwaan siap dan tabah menghadapi persoalan ini? Bagaimana Bapak menikapi ini? Kalau kita lihat di posko-posko pengungsi, Ustaz, itu untuk sekolah, di mana mereka itu dulu sekolah, tetap ditempatkan sekolah dekat ke posko pengungsi. Itu kalau seandainya dia jauh dari posko pengungsi, itu pemerintah menyediakan sarana transportasi. Itu gratis? Gratis, Ustaz. Itu di antarjemput setiap hari, Ustaz. Karena kalau SD-nya dia, di mana posko itu yang terdekat, di situ dia bersekolah, Ustaz. Jadi ada tim koordinator untuk antarjemput, kemudian ketersediaan yang terus 24 jam. Iya, benar. Kemudian ada satu hal. Karena mereka mungkin jenuh di pengungsi, apa ada kemungkinan ketika mereka diam-diam, mereka sembunyi, mereka masuk ke zona merah? Karena mungkin, maaf Pak, ya, bisa jadi bantuan bulu maksimal, bisa jadi. Yang kedua, mereka sudah jenuh di pengungsian. Yang ketiga, mereka ingin mengambil mungkin tanaman ada jeruk yang mungkin sudah masuk musim panen. Bagaimana mengikuti ini? Kalau untuk khusus zona merah, itu dari pihak TNI dan Polri, juga relawan, itu sudah kita buat portal dan disemen, Ustaz. Sampai disemen, Ustaz? Sampai disemen, Ustaz. Nah, itu baru kalau ini kita juga lagi patroli disini, Ustaz. Ini masuk kita kawasan zona merah. Itu kita menyarankan kepada masyarakat bahwa masuk zona merah. Itu dilarang. Oke, sendiriannya mereka memaksakan diri atau bahasa tanda kutip agak bandel, ya? Iya. Sebenarnya secara manusiawi, agak manusiawi, Pak. Benar, Pak. Maksudnya mungkin mereka ke desa mengurangi stres di pengungsian. 6 tahun, Pak. Iya, Ustaz. Bukan jangka yang pendek. Sangat memilukan sekali, Pak. Kita merasakan itu. Benar, Ustaz. 6 tahun bukan waktu singkat untuk menerima musibah. 6 tahun, tidak cukup waktu merembungi diri, Pak. Kedepan ini apa yang Bapak lakukan? Karena mereka saudara kita sebangsa, saudara kita seiman. Bagaimana Bapak melihat itu? Ini dari pemerintah pusat, juga dengan dari pemerintah Kabupaten Karo. Nanti di bulan 12, tidak ada lagi posko pengungsi. Nanti sudah tinggal di hunian sementara, mereka itu tinggal di hunian yang layak, seperti rumah-rumah kos, Ustaz. Ada jaminan itu? Begitulah sudah sekarang, sudah lagi pemenahan untuk hunian sementara. Nanti kalau misalnya Ustaz berkenan, bisa kita lihat di mana lokasi-lokasi yang akan dimangun hunian sementara. Begitu juga untuk masuk ke zona merah, itu sama kayak merokok, Ustaz. Kalau merokok itu kan dilarang merokok. Tapi dilanggar. Dilanggar juga, Ustaz. Kita juga hanya menghimbau. Kita himbau masyarakat. Bahwa walaupun kita sudah buat pelang atau disemen, kalau masuk dia di jalan-jalan tikus, TNI sama Polri juga kan susah untuk melarang mereka itu. Baik, Pak. Pemirsa, kita sudah bincang-bincang dengan tokoh masyarakat. Gunung sudah meletus, enam tahun bencana sudah terjadi. Yang perlu kita sadarkan adalah jangan kita jadikan musibah membuat kita tidak bangkit. Bangkirlah sahabatku. Musibah membuat kita terkoreksi. Musibah meningkatkan iman kita. Di balik musibah, ada hikmah. Pemirsa, saya sedang berada di desa Gung Pintu. Desa ini berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan ada yang unik dari desa ini, satu-satunya desa mayoritas muslim di Kabupaten Karo ini. Menurut penjelasan dari tokoh masyarakat yang saya dapatkan tadi, penduduk muslim di sini lebih kurang 95 persen. Sebuah angka yang cukup besar dibandingkan dengan populasi Islam di Tanah Karo lebih kurang 35 persen. Kenapa kita masuk ke sini? Kita akan bertanya, berdiskusi dengan tokoh masyarakat di desa yang luar biasa indah ini. Berapa persen? Dan sejarah maksudnya Islam ke daerah ini? dan sejauh mana betapa toleransi yang ditunjukkan umat di Islam 90 persen itu bisa menerima dari kawan-kawan yang dari 5 persen dari nol muslim. Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sehat Bu? Sehat Saya lihat awet muda ya? Sudah makan? Sudah Sudah ya? Ibu-ibu Sudah berapa jam menunggu tadi di sini? Satu jam Pak Satu jam Tapi sekarang sudah makan ya? Sudah Sudah sholat? Sudah Saya lihat sudah tambah cantik ya? Karena sudah makan sudah sholat Yang belum makan kami nih? Makan kita dulu Pak Makan mie tadi dengan Pak Camat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Nasta'inuhu Nasta'inuhu Nasta'u Nasta'u Nafifiruhu Wana'uz Billahi Min shirur Yankusina Wamin Sayyati A'amalina May Yadihillahu Fala Zillah Wama Yiddil Fala Hadiyalah Ashadu Anla ilah Inlahullah Washadu Anna Muhammad Anna Abduh Wawrasul Anna Nabi Ba'ada Allahumma Salli Wasallim Ala Muhammadin Wala Alihi Wasabih Jema'in Alhamdulillah Hari ini Diberikan Sehat Sehat Bapak Bapak Bacamat Sehat Ibu-ibu Sekalian Kita bersyukur Kepada Allah Hari ini Diberikan Sehat Diberikan Sempat Diberikan Kuat Diberikan Beriman Mudah-mudahan Dengan iman Kita Bisa hidup Dengan Tenang Betul Karena Miskin Belum Tentuhina Kaya Belum Tentuh Mulia Semakan Al-Quran Surat 7 96 A'udzubillah Ibn Shaitan Rojim Ibu-ibu Lihat Al-Quran Surat 7 Al-Arab Ayat 96 Kata Allah Disini Seandainya Penduduk Negeri-negeri itu Beriman Dan Bertakwa Pasti Kami turunkan Keberkahan Dari langit Kami keluarkan Dari dunia Saratnya Apapun Diturunkan Keberkahan Iman Dan Takwa Betul Orang Beriman itu Siapa Bunda Diturunkan Musibah Tidak Mengeluh Diberikan Harta Tidak Sombong Kondisi Semiskin Apapun Tetap Taat Gunung Meletus Dia taat Gunung Tidak Meletus Solat Tidak Pernah Tinggal Itulah Orang Orang Beriman Apalagi Saya dengar Disini Kampung Ini Satu-satunya Kampung Yang Islam Terbesar Di Tanah Taruh Betul Ya Bunda Betul Pak Camat Kemarin Saya sudah Wancara Dengan Pak Camat Ngobrol Ngobrol Ternyata Kita Muslim Disini 95% Luar Biasa Berarti Kawan-kawan Kita Dari Nasrani Dari Kristen Ada Sekitar 5% Siapa Orangnya Ibu Beruah Kalau Sebelah Beristuku Betul Karena Kita Mayoritas Tunjukkan Bahwa Umat Islam Toleransi Dan menghargai Semua Agama Betul Pak Dari Pak Dan Rabin Yang Mewakili Betul Tunjukkan Bahwa Kita Umat Islam Itu Bersih Dan menghargai Meskipun Beda Agama Kita Saling Menolong Kita Bersatu Kita Kompak Kita Maju Apalagi Ketika Gunung Sedang Meletus Jangan Lihat Suku Apa Marga Apa Agama Apa Yang Pantas Kita Tolong Kita Tolong Betul Kenapa Orang Beriman Itu Menghargai Semua Orang Meskipun Beda Agama Zaman Rasulullah Pernah Terjadi Ya Rasulullah Kata Sahabat Aku Dipanggil Ibuku Datangilah Nak Kata Rasulullah Tapi Dia Kafir Ya Rasulullah Apa Kata Rasulullah Datangilah Itu Ibu Jadi Walaupun Ada Nandekita Disini Ada Setepu Berus Setepu Kita Jangan Melihat Karena Dia Nasrani Langsung Berbeda Kita Tidak Tegoran Tidak Waktu Minta Tolong Kita Saling Menolong Jangan Saling Melecehkan Jangan Saling Merendahkan Karena Islam Agama Rahmatan Lila Alamin Menghormati Semua Agama Betul Ya Bu Meskipun Kita Harus Meyakini Agama Jiradoy Hanya Islam Tapi Ada Lakum Dinokop Waliyadih Kita Saling Menghargai Di Kerjasama Secara Umum Memang Islamnya Lebih Kurang 35% Islam Tapi Khusus Istibyawa Di kampung Ini 95% Islam Terbesar Di Perkampungan Di Tanah Karwin Nah Sekarang Kita Ngomong-ngomong Dulu Nande Saya Dengar Nande Paling Tua Di Sini Nande Tahu Kapan Islam Masuk Ke Desa Ini Nande Kampung Ini Mulai Masuk Ke Islam Tahun 1971 1971 1971 Gak Usah Gerogi Nande Saya Juga Orang Batak Saya Situm Orang Nande Beru Apa Berutarikan Berutarikan Saya Ini Marga Situm Orang Jadi Kalau Di Karwin Saya Apa Ginting Perangin Perangin Angin Perangin Jadi Saya Berarti Munzir Perangin Angin Betul Jadi Sebelumnya Saya Ucapkan Menjua-jua Kita Kerina Para Pemirsa Menjua-jua Itu Adalah Bahasa Ketika Kita Bertemu Di Tanah Karo Sama Dengan Horas Kalau Orang Batak Tapan Utara Dan Selatan Nah Nande Kita Teruskan Nande Nande Pertama Masuk Islam Ke Desa Ini Tahun 1970 1971 71 Waktu itu Nande Masih Umur Berapa Kira-kira Kira-kira 20 tahun Yang pasti Waktu Islam Masuk Itu Nande Belum Ompong Belum Sekarang Umur Nande Berapa Umur Nande Berapa Sudah Nikah Nande Waktu Islam Masuk Kesini Sudah Sudah Satu Anakku Oh iya Suami Nande Ada sekarang Sudah Meningat Ada 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 hadir disini Merga apa Suami Nande Merga Sembiring Melala Oh Sembiring Melala Oh Begitu ya Siapa yang membawa Islam Kesini Nande masih ingat Ingat Bapak Ibrahim Latif Sama Ismail Dari Medan Setahun Nande Itu orang Melayu Orang Melayu Medan Orang Melayu Kurasa iya Pak Iya Jadi sempat Nande Bertemu Mendengar ceramahnya Berdakwah Sempat Sempat ya Waktu itu Diajarinya kami Oh diajarinya ya Diajari ngaji Diajari soal Jadi waktu itu Nande Maaf Belum beragama ya Sebelum dia kemarin Belum Oh belum ya Belum beragama Jadi waktu itu Nande itu memang Belum beragama Masyarakat sekitar sini Berarti belum beragama Islam masuk ke sini ya Dari agama lain Sudah ada Apa namanya disini Nande agamanya Agama pemenang Jadi waktu mereka berdakwah Nande lama gak Prosesnya sampai ikut Mau masuk Islam Maksudnya begini Nande Sudah lama berdakwah Baru Nande masuk Islam Atau tidak terlalu lama masuk Nande sudah masuk Islam 71 Nande masuk Islam Tahun 71 itu juga Iya sih Itu gak bisa Jadi rame-rame masuk Islam Di kampung ini Satu kampung ini Satu kampung Disahadat Waktu itu Kalau Nande ingat kira-kira Berapa puluh orang Ada 20 30 orang Rumah tangkanya pun Kira-kira waktu itu Kira-kira 70 rumah tangka Sudah banyak lah 70 itu 70 itu kalau kita masak Sudah berapa kilo Baru makan kenyang Betul Iya Sekarang Ini kepada Bruce Tepu Ini Si kakak Bruce Tepu Dari Kristen Protestan Katolik pak Katolik Dari kakak Bruce Tepu Protestan Memang ada hubungan saudara kakak ini Ada 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 ya Kakak dari Protestan Dan satu dari Katolik Bagaimana Perasaan kakak Hidup berlengkungan Yang merupakan Islam Atau tenang Ada gangguan Ada celahan Aman Aman gak kira-kira Aman pak Jadi saling menolong ya Pernah gak merasa Tersinggung dengan Kawan-kawan yang lain Tidak ya Enggak pak Berarti kakak merasa Enak tinggal disini Meskipun mungkin Beda agama Islam Tapi saling menghargai Memang ya Tidak pernah saling Menyingkung Jadi kalau Pemintar si kakak Mau bertahan hidup disini Atau mau pindah ke luar Mau bertahan hidup disini Ternyata Pertahan ya Oh iya Jadi bagaimana sikap kakak Terhadap kawan-kawan Yang merupakan Islam Bagaimana kira-kira Iya Biasa saja pak Biasa saja ya Tidak pernah merasa Tidak nyaman Tidak pernah diganggu Tidak pernah disakiti ya Enggak pak Soalnya Orang tua saya pun Mislim pak Oh begitu ya Iya Saya merasa senang Oh disini Orang tua masih ada Udah ninggal pak Kalau ayah Dua-dua Oh dua-duanya ya Satu keluarga berapa Dua-dua pak Kembali saya tanya Sama si Nande ya Kenapa 70 orang itu Masuk Islam Karena tertarik kepada Islam Atau karena Ustadz itu Sangat lembut Menyampaikan Islam Nande Kenapa Nande tertarik Masuk Islam waktu itu Satu pun kan Waktu itu belum beragama Datang orang Islam Kemari Dikatakannya sama kami Semua ini Diajarinya kami Langsung masuk Islam Masuk kami semua Semua ya Semua 70 itu 70 kakak itu Iya 70 matang pak Tahun 1971 Tahun 1971 Iya 1971 Setelah itu Nande dan kawan-kawan Dibimbing terus beragama Sampai sekarang Iya Dan alhamdulillah Sampai sekarang Tidak pernah terjadi gesekan Antar beda agama Tidak pernah Nande ya Mudah-mudahan Nande terus beriman Beramal soleh Dan ketika dapat musibah Kita menghargai Karena begini pak Caman Dalam Islam itu Secara implementatif Keseharian orang Islam itu Gampang teruji Siapa orang beriman itu Kaya raya Tidak hura-hura Miskin Tidak putus asa Berhasil Tidak bangga Gagal Tidak kecewa Jadi orang beriman itu Ketika kaya Kebundirunya luas Tidak langsung sombong Tapi begitu miskin Tidak langsung malu Karena yang saya katakan tadi Nande Betul ya Miskin belum tentu hina Kaya Belum tentu mulia Orang mulia itu apa Ittaqulloh Hakkotukoti Bertakwa kepada Allah Walaytamudhunna illa Waantum muslimun Tetaplah beriman Tapi satu yang saya ingatkan Buat kita semua disini Gagal Buat Nande Buat Pak Camat juga Apa itu Pak Camat Berimanlah di semua situasi Jangan beriman karena kondisi Jangan setruk dulu Baru sholat tahajud Anak kena narkoba Baru sholat duha Udah tua Baru zikir Dari muda kita beriman Lihat Rasulullah Lihat sahabat Karena orang beriman itu apa Nande Di surat 65 Al-Quran Satu Ada janji Allah Orang yang bertakwa itu Satu Diberikan ketenangan jiwa Iya Tidak stres Gunung meletus Kita tetap berzikir Tidak meletus Tetap sholat Bisa Tanah Karo Demi Allah Nande Allah takdirkan Begitu syukur Apa kurang kita di Tanah Karo Maaf Jangan tersinggung Pak Kurang bersyukur Iya Betul Kadang Nande mungkin di ladang Sudah zuhur Masih bekerja Tinggal Sholat zuhur Jangan Allah sudah berikan Kesuburan yang luar biasa Alamnya indah Begunungnya hijau Tanahnya subur Kurang kita disini Saya lihat ada dua Kurang bersyukur Yang kedua Pak Kurang ajar Betul Makanya harus banyak belajar Oleh sebab itu Buat adik-adik kami Buat kakak Buat Nande-Nande Buat Pak Camat Buat Bapak yang dari Korani Semakin banyak musibah Semakin kuat menghadapinya Karena ketika kita lulus Kita sorga Kita gagal Kita neraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kita sekarang Sedang berada di depan Pos pengamatan Gunung Api Sinabung Perlu kami tambahkan Bahwa Pengertian Gunung Merapi itu Letusan Sejak tahun 1600 Dan jumlah Gunung Merapi di Indonesia Lebih kurang 76 Gunung Merapi Yang tersebar Dari Indonesia Timur Sampai Pulau Sumatera Untuk itu Kita akan berbincang-bincang Dengan Staff Di dalam Kita mendapatkan Lebih banyak informasi Tentang informasi Gunung Merapi Mari Ikuti saya ke dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memantau Karena status Gunung Sinabung ini awas Pak Untuk krisis kan Jadi Kita setting setiap 3 jam Jadi apakah laporan ini Setiap waktu dilaporkan ke pusat Atau kepada Pemda Sebagai ada koordinasi ketika terjadi keempat Jadi kalau untuk ini kita laporkan 6 jam Pak Kepada Kepada Ke Pemda Kemudian untuk pusat Kepusat ya Namun kalau untuk kejadian seperti Redusan Kemudian untuk pelaharan Atau panas Kita selalu up to death Pak Itu kejadiannya kita langsung informasikan Ke Pemda Ke jajaran Setiap kepala desa disini Pak Di sekitar sini Biasanya sosialisasinya seperti apa ya Untuk mas itu kita memastikan Menggunakan ini Pak radio Radio komunikasi kita Ada HP HP itu terkomunikasi dengan para kepala desa Jadi jangkauannya sekian desa dari zona merah itu ya Mas Terus kantor kita sekarang Berapa kilo dari pusat gunung Sinabung itu Kantor kita sekarang ini dari gunung Sinabung Kurang lebih sekitar 8,5 kilo Pak Berarti otomatis gedung ini berada dalam zona aman ya Kemudian polo leher ini Pak Untuk apa kira-kira Pak Nah ini untuk kita mengamati secara visual Untuk gunung Sinabung ini kita pasang stasiun CCTV Dari arah tenggara yaitu dari pos Kemudian dari arah utara Jadi posisi yang mengawasi ini Posisi kamera kita di atas gedung ini ya Ketinggian berapa kira-kira Pak Dari permukaan tanah sekarang Permukaan bumi Mungkin sekitar 9 meter 9 meter Jadi dia mampu menjangkau gunung ketika erupsi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pemirsa Kita sekarang sedang bersama Bapak Igan Superyatman Sehat Pak Assalamualaikum Alhamdulillah Kita akan berbincang-bincang dengan beliau Pak Igan Ya Pak Sekarang kondisi gunung seperti apa Pak? Sekarang kondisi gunung Sinabung Seperti kita lihat Beberapa hari terakhir ini memang Sudah agak menurun kegiatannya ya Tetapi rekaman-rekaman seismograf kami masih bisa merekam Adanya gempa-gempa Gempa-gempa vulkanik yang terjadi di sini Jadi seminggu terakhir gitu Kita dua hari lalu lah Ada letusan yang cukup besar Cukup besar Jadi terukur berapa? Itu sampai 3.000 meter luncurannya Dari yang ujak tinggi Jadi ada luncuran dari atas ke arah mana ya Pak? Kemudian ada vertikalnya Vertikalnya juga mencapai 4.000 meter Berarti luncurannya sampai 4.000 meter itu Mungkin tertinggi sepanjang 3 bulan terakhir itu Pak ya? Ya Terus yang terakhir sekali itu memang hampir 5.000 meter lah Lucurannya Jadi dia mencapai Apa? Kalilabarus Jadi kalilabarus itu Itu sekitar 5.000 meter Dari kawaknya Dan sejak meletus itu Sudah berapa kali terjadi seperti itu Pak? Sebelumnya ya memang Ada beberapa sering Apalagi bulan Agustus itu Sering sekali Karena Nah sekarang memang Kelakuannya seperti itu Jadi ada pertumbuhan Rubah gitu kan Kadang-kadang dia semalam tumbuh Besok harinya dilucurkan lagi Dibugurkan gitu kan Dan itu bisa dideteksi secara teknis Pak ya? Ya Kita bisa deteksi secara teknis Karena kita pasang beberapa alat Terutama seismograf ya Nah itu Kita bisa deteksi Ada pergerakan gak dari bawah gitu Pak? Dari dalam bumi Dijelaskan dari teknis yang dipasang Nah itu Makanya kita perhatikan itu Kalau ada pergerakan kan Kita bisa lihat Wah ini mungkin ada pertumbuhan lagi Misalnya kubah lapahnya Ada kecenderungan Si Nabung ini erupsinya sudah tahun ke-6 Betul kan? Betul Apakah ini memang jarang terjadi? Atau kenapa kes ini terjadi? Apakah ada spesifik gunung di Sumatera Berbeda dengan karakteristik gunung di Pulau Jawa Pak? Ya Sebenarnya setiap gunung api Berbeda karakteristiknya Di sini kenapa Bisa sampai lama sekali Jadi Memang Mungkin ya Tenaga atau Bahan erupsi itu Tersimpan Cukup lama Jadi dia Pak Jadi saya deteksi itu Ini 1000 tahun ya istirahat Oh iya Sejak letusan pertama Iya Letusan pertama 1000 tahun kemudian Baru dia meletus Sejak letusan terakhir dulu Jadi 1000 tahun ya Istirahat Nah itu mungkin Sempat ya Mengumpulkan tenaga Kalau manusia Cukup bermanfaat Pak Baik Terima kasih Pak Atas penjelasannya Ya Pemirsa Dari penjelasan tadi Bisa kita ambil hikmah dan pelajaran Ma'a soba min musibatin illa diiznillah Tidak ada musibah yang terjadi Yang dihadapi manusia Yang diturunkan kepada Allah Kecuali Diturunkan Allah kepada kita Kecuali Biiznillah Atas izin Allah Hikmah yang kita dapatkan adalah Kita selalu patuh dan tunduk kepadanya Mengikuti perintahnya Dan bersabar ketika diturunkan musibah Karena sesungguhnya Musibah tidak ada yang salah Yang salah kita mandang musibah Takdir tidak ada yang keliru Yang keliru kita mandang takdir Musibah bisa langsung sahabatku Bisa tidak langsung karena Allah manusia Langsung misalnya yang langsung diturunkan oleh Allah Gunung meletus Tsunami Gempa bumi Dan angin puting beliung Ada musibah yang tidak langsung Karena kejahatan manusia Karena penggunaan lahan berlebihan Atau pengalihan fungsi lahan Pembangunan di puncak berlebihan Itu semua karena ulah manusia Oleh karena itu Mari dengan musibah Gunung Sinabung Kita lebih berpikir jernih Kembali ke jalan Allah Agar perbuatan kita di rudenya Dan dia memberhentikan Meletusnya Gunung Sinabung Di Sumatera Utara dan Tanah Karu ini Kita terhindar dari musibah Insya Allah Gunung sudah 6 tahun meletus sahabatku Rumah-rumah penduduk Tanpa penghuni Masjid dan gereja Banyak yang hancur dan rusak Ketika Ketika Allah menunjukkan kekuasaannya Sinabung meletus 6 tahun yang lalu Dalam Al-Quran Ma'asubah bin musibah Illa bi'idnillah Tidak ada satu musibah pun Menimpa manusia Atas jinn Allah Tapi penyebabnya Bisa kita Dengan musibah ada Koreksi Perbaikan dari kita Kesembuhan kedua yang kita ambil adalah Insya Allah Sebesar apapun kondisi seperti ini Ketika kita punya iman dalam hati Kita sih kami dengan jujur dan ikhlas Insya Allah Kita kuat akan menghadapinya Karena musibah Membawa hikmah Dan ujian Bisa meningkatkan perubahan Saudaraku sekalian Dalam makna dan peristiwa hari ini Kita bisa belajar dari sana Ternyata Allah masih menyayang kita Di balik kesuburan tanah yang luar biasa Ada ujian diturunkan Meletusnya Gunung Sinabung Buat kita semua Mari kita berdoa Meminta kepada Allah Buat korban Sinabung Buat saudara kita Dimanapun Pada hari ini Sedang mendapat musibah A'udzubillahimineh syaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi wa'afi Ni'amahu wa yukaifi mazidah Ya Rabbana lakal hamdul Kamiyambakhi lijalali wajikami A'udzubillah sultanik Allahumma ya Allah Yang maha kuasa Dan maha penyayang Musibah kau turunkan Dan pergelirkan di negeri kami Ya Allah Takdirkanlah musibah ini Kami semakin dekat Kepada Ampuni dosa kami Allah Mudahkan hidup kami Allah Limpahkan kepada Saudara-saudara kami Allah Dimanapun berada Di Indonesia ini Ketika kau turunkan Musibah kepada mereka Jadikan musibah itu Ya Allah Menjadi kami Semakin dekat Kepada Semakin kami Lembut mendekati Kebenaran Dan semakin rajin Mendekati Dan membaca firman Allahumma ya Allah Yang maha menyaksikan Sekian banyak Saudara kami Allah Sampai hari Menginggungsi Korban Gunung Sinabung Limpahkanlah Kesabaran kepada Mereka ya Allah Mudahkan rezeki Mereka ya Allah Hilangkan mereka Dan pengaruh Rabbana Atinaw Fi dunia hasana Wa fil akhirati Hasana Tawwakina Azabannar Alhamdulillahi Rabbil alamin